Sekarang apa pesenmu terhadap radio, profisi lokal, lembaga penyarang, kamu harapin sebagai anak muda, apa sih kamu harapin? Bisa memberikan informasi yang faktual juga bermanfaat bagi masyarakat. Oke Olivia dapat laptop dari sini. Senang ya Olivia ya, senangnya pasang. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! undangannya ada siapa ada pelajar ada pelajar yang ada di sini ada pelajar enggak ya salah satu kamu boleh ke sini nih satu orang oke ini enggak salah satu tadi yang ikut pacaran nah ini kita tanya kita tanya sini 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 tolong dikasih jalan ya Pak oke oke kamu dulu sini oke bisa dengerin ya pakai ini ya bisa Pak saya bisa namanya siapa Olivia sekolah dimana Mas berapa supaya baca media lebih banyak baca yang cetak atau yang online online kenapa nggak baca yang cetak dengerin ya mahal satu apa lagi teman-teman media mahal yang cetak harus jauh ke apa dulu ke toko dulu ke apa dulu jauh oke oke tuh kenapa pilihannya online eh gratis satu terus apa lagi mudah mudah apa lagi cepat pernah dibully gak pernah buli gak jujur 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 pernah juga pernah juga ya jadi kamu tahu pers ya apa apa sih wartawan jurnalis wartawan jurnalis kalau pers sekarang itu menurutmu sekarang udah bebas belum berita-beritanya isinya udah bebas juga ya kenapa begitulah pokoknya ya gugup pak ketemu orang ganteng ya ini anak muda yang tadi ikut acara pers sebenarnya anak muda udah kelihatan gak kenapa dia nggak mau baca yang konvensional karena dia sudah mau ke online ini contoh saja jadi ketika terjadi disrupsi tantangannya adalah tidak hanya konten tapi juga teknologi makanya LPPL ini saya sampaikan pada kawan-kawan eh kita siaran yang konvensional kan tapi mustinya ini bisa kita generate obrolan kita sama Olivia umpama kita potong ini pendapat anak muda maka kemudian kalau itu bisa berjejarin dengan medsos katakan maka medsos dari lembaga penyiaran ini pun akan serial terus dan menginformasikan terus dengan kebaikan terus sehingga kemudian masyarakat kerdas kalau dia juga bisa tahu dan pelajar pun bisa diedukasi terkait dengan informasi dan apa ya siapa tahu jadi jurnalis juga nanti ya jika dia mengerti etikanya dia mengerti apa namanya teknisnya dia mengerti peralatannya iya kalau kemudian kita bisa saling menjaga keperasaan semua berada dalam kemudian etis maka baik oh media bertanya pada narasumber Pak Bupati tidak menjaga tidak cynical ditanya identitasnya juga menyerupi kalau itu semua ada maka rasanya menjadi narasumber harus wajib memberikan informasi jadi pemahaman kedua ini juga harus menjadi baik dan ekspertasi publik yang makin hari pengen mendapatkan informasi yang seterbuka mungkin maka itu menjadi kewajiban memberi informasi nah bagaimana caranya tadi Kak Judi sudah sampaikan kan kalau pakai konvensional koran cetak jadi baca tuh sama Olivia kalau pakai online orasanya lebih dibaca ya karena dia kan butuh kuota ya butuh wi-fi gratis asal ada wi-fi gratis dia bisa lakukan dan ini artinya kehausan kehausan kanal yang kemudian perlu didapatkan anak muda tinggal kita yang tua pemerintah mengaturnya dengan baik maka saya sampaikan kalau radio umpama radio ya syarat radio sekarang harus pemancarnya dimana kantornya dimana pastinya harus dirubah ya karena itu dapet disrupsi sekarang tempatnya dimana di digital sekarang tempatnya di peralatan gadget dan sekarang siapapun bisa membuat tinggal kita atur saja ya betul jadi sebenarnya harapan-harapannya seperti itu kalau kalau harapannya apa sih sama koran yang cetak yang apa online yang kufi yang pilih tempat yang radio nggak pernah kenapa sih nggak ada radio tapi handphonenya punya kan ada bawa handphonenya sekarang oh itu ada radio ada dari bawaan HPnya kebawaan HPnya tapi pernah digunakan pelurinya jadi artinya Cang Yudit tadi akan terancam kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman iya seperti Olivia kita kan nggak bisa maunya sendiri makanya ekspertasi dia seperti itu dia pingin dapatnya kemudian gampang kita bisa kasih kalau nggak market share kita makin menipis karena yang muda nggak mau akses tersebut terhasil makanya kenapa kemarin dengan nera ini kita latihan bersama ya Kenapa kemudian kita juga melakukan kapasiti building ya literasi digital radio media ke anak-anak muda generasi Z kenapa kita latihan agar kita sendiri juga selalu adaptif pada perkembangan ini jaman gimana memberikan kontennya menarik jangan-jangan nggak mau bikin radio lebih seneng ikut tiktok saya hahaha pengikutnya tiktok ya betul pengikutnya sudah banyak ya betul-betul gitu aja foto dulu orang tua orang tua nih iya apa pesemu terhadap radio ya visi lokal lembaga penyiaran kamu harapkan apa sih kamu harapin ya supaya kamu dengar radio apa konten daya apa cara bagaimana harapannya apa untuk media kedepan bisa memberikan informasi yang faktual juga bermanfaat bagi masyarakat iya mantap oke tepuk tangan nih Pak Alivia Alivia makasih aku punya hadiah tiga kali dipilih pertama ya kamu mau buku atau handphone kenal buku apa handphone buku apa handphone ini baru pertama buku buku apa sepeda 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 pilihan terakhir sepeda atau laptop hahaha oke Olivia dapat laptop dari senangnya Olivia ya senangnya pas iya 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 silakannya siapa bedanya kamu mem equations ya kalau nggak nih ini kamu ke sini sini sih kamu kesini ya kamu newer di sini ya Menarik ya kita dengan anak muda ya? Pasti dong Pak, karena generasi muda ini akan menerima dampak dari pembangunan kita. Dek, tadi kenapa sampai lari-lari ngejar Pak Ganjar? Emang kenal Pak Ganjar? Tadi Pak Ganjar ganteng, terus kayak baru pertama kali nengok orang yang gede gitu Pak. Kayak orang terkenal Pak. Taunya di mana sih? TikTok, di TV juga sering. Terus tadi ketemu langsung orangnya gimana? Ganteng, ternyata muduh Pak, ganteng. Selain ganteng? Ada kayak wibawa pemimpin gitu Bu. Asik gak? Asik, Bapak itu gaul. Pokoknya mengikuti jaman gitu Pak. Terus tadi dikasih apa selalu pakai jarang? Laptop, saya dikasih pilihan nih Pak. Mau buku, handphone, sepeda atau laptop, saya pilihnya laptop. Enggak, berasal Pak. Saya mau lanjut kuliah nanti Pak, diundi. Terima saya ya ibu-ibu. Namanya siapa nih? Leonora Lulalvi Marbon Pak. Tiga SMA. Tiga SMA. Di SMA, satu percuset kan Pak. Anak-anaknya daftar nanti ya Bu. Tadi ngomong apa aja sama Pak Ganjar? Tentang informasi Pak kayak jurnalis, wartawan, ters-ters gitu Pak. Semoga pada sekarang menjadi lebih baik. Sebelumnya udah baik, makin baik, lebih jujur, lebih memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.